Pertama, berbagai cara dilakukan petugas gabungan untuk menertibkan banyak pihak yang masih melanggar PPKM darurat. Aksi Satpol PP di kota Semarang jadi satu yang menyita perhatian publik. Tim Satpol PP menertibkan pedagang yang langgar PPKM darurat dengan menyemprotkan air tekanan tinggi ke tempat usaha pedagang. Videonya viral dibagikan di sejumlah akun media sosial termasuk akun Instagram atbalidotterkini. Selama penyemprotan itu, sejumlah Satpol PP juga terekam menyita dagangan para pengusaha. Satu di antaranya terjadi di kawasan Mijen pada Senin 5 Juli 2021. Menanggapi hal ini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi angkat bicara. Wali Kota yang akrab di Sapa Hendi itu mengaku tak pernah memberi perintah penyemprotan dalam usaha penegakan PPKM darurat. Aksi ini diklaim sudah diluar sepengetahuannya dan tidak sesuai dengan arahan yang diberikan. Menurut Hendi, penyemprotan warung pelanggar PPKM hanya akan membuat masyarakat makin tidak bersimpati. Hendi mengklaim sudah menegur Kepala Satpol PP dan berjanji tindakan penyemprotan tak akan terjadi lagi. Saya terguruk Asatpol, karena Asatpol secara terang-terangan menyemprot warung-warung yang masih berjualan. Saya rasa masih banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kemudian semua bisa nurut dengan namanya aturan. Bermainlah yang efisien, lakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sampaikan masyarakat dengan santung, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kemudian. Karena panjirangan capek, muncullah hal-hal yang membuat kontraproduktif. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!